Menjadi pranoto coro atau pembawa acara dalam pernikahan Jawa membuat supari leka dengan pakaian adat belangkon menjadi salah satu pelengkapnya. Namun pria asal desa jaraklor kecamatan Flosok, Klaten, Kabupaten Kediri ini tak pernah menemukan belangkon yang benar-benar pas dan nyaman di hatinya. Supari yang jengkel lantas membongkar belangkon-belangkon tersebut dan mempelajari cara pembuatannya. Merasa cukup dia memberanikan diri untuk memproduksi penutup kepala tersebut. Kini supari benar-benar banting setir menjadi pengusaha belangkon. Di rumahnya dia membuat banyak belangkon dengan modal Jogja, Solo, Jawa Tengah, dan Kediren atau Kediri. Itu terjadi sejak 2016. Supari mulai membuat belangkon untuk dia sendiri. Kini belangkon buatannya justru semakin diminati pasar. Tidak hanya dibeli oleh masyarakat Kediri dan sekitarnya, namun juga merambah ke luar Pulau Jawa. Salah satunya ke kota Bontang dan Kalimantan Timur yang sudah menjadi pelangkat tetapnya. Awal mulanya saya bisa membuat belangkon itu. Ini secara berbidak. Jadi waktu aku berkorbasi sebagai peran otocok MC Manten itu. Aku beli belangkon itu di Jawa Tengah, di Solo, secara online. Tapi tidak pernah ada yang cocok. Akhirnya belangkon yang saya beli itu saya buka, saya pelajari cara-caranya bagaimana. Akhirnya itu awalnya aku mulai membuat belangkon. Itu sekisah tahun 2016. Dalam pembuatannya Supari dibantu oleh anaknya, dalam sebulan setidaknya ada 70-80 buah belangkon yang dihasilkan. Untuk harganya belangkos Supari dijual mulai harga Rp100.000 sampai dengan Rp250.000, tergantung dari bahan yang digunakan. Saat ini Supari tengah merancang belangkon bernuansa kediri. Diberi nama belangkon panjalu, belangkon ini mengusung konsep filosofi Sri Aci Joyoboyo. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KS TV.